Intro Baik pemirsa kita memasuki segmen terakhir pada malam hari ini Jadi langsung saja kita mulai dengan pertanyaan Pak Mario pertanyaan pertama pada segmen terakhir adalah begini Pak Apakah beginner's luck itu dominan dialami oleh orang muda saja? Kalau orang mudanya bermental muda Karena banyak anak muda sudah tua mentalnya Cepat tidur, lambat bangun, sering istirahat Iya, itu sudah tua Tapi orang 60 tahun cepat bangun, cepat bekerja Cepat beralih ke pekerjaan yang baru, itu mudah Itu sebabnya orang yang mau beginner's luck Orang yang mau mendapatkan keuntungan dari para pemula Harus mempunyai mental pemula Sebetulnya lebih mudah bagi orang muda untuk mempunyai mental pemula Karena belum banyak pengalaman gagal Itu Begitu Pak Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Baik, sekarang kita beralih ke perlepon yang sudah berhasil menghubungi kami Halo, selamat malam Dengan siapa? Halo, selamat malam Selamat malam Ibu Saya dengan Nina dari Bekasi Ibu Nina Silahkan Ibu kita Selamat malam Pak Mario Selamat malam Nama saya Nina Dari Bekasi, usia saya 38 tahun Saya seorang ibu rumah tangga yang punya perusahaan sendiri Super Jadi saya berusaha di rumah Saya seorang supplier Saya belajar sendiri Merangkap direktur pengpinan dan kurir Jadi saya Karena kepepet Jadi saya memberanikan diri Untuk bikin arrangement dengan beberapa orang di perusahaan Kemudian sudah dapat janji Saya memberanikan diri untuk bertemu Untuk menawarkan produk yang saya pasarkan Terkadang saya karena gak punya pengalaman marketing Saya sendiri ketakutan sendiri Padahal saya sudah diundang orang untuk ketemu di perusahaan itu Mohon pendapat Bapak Bagaimana caranya supaya saya punya kepercayaan diri Kalau saya sudah ada janji dengan orang Apa yang harus Tindakan saya yang harus saya lakukan Tapi selama ini saya sudah dapat Purchase order Cuma belum banyak customer saya Pak Mario Super Terima kasih banyak ibu Nasehat Lakukanlah justru yang Anda takuti Itu karena Banyak orang Takut Melakukan yang akan memberhasilkannya Sekarang saya tanya Kan ada kekuatan-kekuatan kegelapan yang ingin kita gagal ya Ada dong? Ada Ada Nah kalau Tuhan merencanakan kita berhasil melakukan satu hal Apa yang dilakukan oleh kekuatan kegelapan itu? Membuat kita syak Was-was Takut Ragu Jadi kalau Anda takut melakukan sesuatu yang baik Anda harus tahu itu upaya mencegah Anda melakukan sesuatu yang akan memberhasilkan Do exactly the things you're afraid to do Kalau Anda mau lihat perubahan yang besar dalam bisnis Anda atau karir Anda Buat daftar malam ini hal-hal yang Anda takuti Lalu rencanakan kapan Anda melakukan yang pertama Menelepon orang itu Mulai dari sekarang Kemeteran Ditaruh dulu Gila Sebentar Baca doa gitu kan Bakar kemenyan gitu Terima kasih